Yamaha Fazio Hybrid dan dikatakan sebagai pesaing dari Honda Scoopy. Tersedia dalam dua varian, yaitu Neo dan Lux, dengan perbedaan warna dan grafis bodi. Penggunaan sistem hybrid pada Yamaha Fazio membuatnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan Honda Scoopy. Spesifikasi Yamaha Fazio meliputi tipe mesin SOHC, Silinder tunggal, diameter x langkah 52,4 mm x 57,9 mm, volume silinder 124,86 cm³, daya maksimum 83,1 tenaga kuda pada 6.500 rpm, torsi maksimum 10,6 Nm pada 4.500 rpm, dan lain-lain. Rangka Yamaha Fazio memiliki tipe underbond dan suspensi depan teleskopik, suspensi belakang unit swing. Ukuran Yamaha Fazio adalah 1820 mm x 685 mm x 1125 mm, dengan jarak sumbu roda 1280 mm dan jarak terendah ke tanah 135 mm. Yamaha Fazio memiliki kapasitas tangki bensin 5,1L dan baterai YTZ-6V. Yamaha Fazio Hybrid memiliki sistem hybrid yang memaksimalkan komponen smart generator motor, SMG. Biasanya, komponen ini hanya bertugas untuk menunjang elektrik starter, tetapi sekarang juga bertugas sebagai power assist. Power assist memberikan tenaga tambahan saat motor berakselerasi setelah putaran mesin mencapai 1.300 rpm, dan berhenti setelah 3 detik atau saat putaran mesin mencapai 5.500 rpm. Ini memberikan keuntungan ekstra pada performa tanpa menambah komponen dan menjaga harga produk tetap bersaing. Produk sejenis seperti Honda PCX-E8 IV, memiliki komponen yang lebih kompleks seperti baterai lithium-ion yang menyebabkan harganya menjadi lebih tinggi. Yamaha Fazio dianggap sebagai pilihan bagi konsumen yang mencari performa lebih gesit dan lebih dapat diandalkan. Namun, memiliki setting kaki-kaki yang keras yang mempengaruhi kenyamanan. Yamaha Fazio memiliki koneksi dengan aplikasi mobile Y-Connect sebagai fitur tambahan. Produk ini cocok menggunakan bensin oktan 92 seperti Pertamax atau Shell Super. Kelebihan Yamaha Fazio adalah teknologi mesin hybrid, fitur lengkap, performa mesin yang baik, harga bersaing, dan ruang kaki yang luas. Kekurangan Yamaha Fazio adalah reflektor belakang mudah lepas, desain yang tidak menyenangkan bagi semua orang, bentuk kaca spion yang kurang atraktif, dan ayunan kaki-kaki yang relatif keras. Terima kasih telah menonton!